Benar kata-kata mas Heru yang kalau ada yang kebit ular-ular yang berbisa itu entah itu Rodos, ular pelang, atau king cobra, atau ular sejenisnya itu langsung dibakar aja benar Saya udah mengalami sendiri Oke teman-teman ini kejadian yang tidak kita inginkan kemarin kebit Rodos Tuma, atau ular gipuk, atau ular jujarat Dan ini perbandingan teman-teman yang dulu saya ke gigit Red Boyga Itu pas edukasi di Bancang Negara, di Polisi Teknik, juga ada Dewa Wirot juga sama teman-teman Akeba Nah kebetulan pas dulu, pas ke gigit Red Boyga itu kan saya lagi edukasi Jadi selalu gerak, apalagi setelah itu edukasi king cobra Jadi gerakannya lebih aktif kemarin Pas ke gigit Red Boyga Jadi bengkaknya lebih parah sampai ke sini-sini Nah ini biarpun ini apes, tapi alhamdulillah masih alhamdulillah itu kemarin Saya pas kebit disini, ke gigit Red Rodos atau raju darat Ini saya langsung diem, karena saya tahu kalau itu lebih mematikan dan lebih tinggi Misalnya penyebarannya lebih cepat Jadi saya diem, saya nggak kemana-mana disitu kebetulan ada daun Daun-daun disitu, disekitarnya yang cocok sekali pas dulu saya udah dibilangi sama orang tua itu Bisa buat penyembuhan, entah itu bisa atau itu kena benda tajam atau benda apapun yang termasuk yang berbahaya Jadi ini teman-teman, ini biang keroknya ini teman-teman Ini biang kerok, ini Ini Redos yang kemarin Ini muntah pelihara, karena ini Redos yang kemarin Nggak buat kenang-kenangan, tapi buat koleksi, buat lengkap-lengkap disini Jangan bilang kalau buat kenang-kenangan, karena kita akan panjang umur dan selamanya Jadi kita ini buat tambahan edukasi, nanti yang pernah menggigit ini Jadi Rodosnya ini Makanya kemarin ada teman-teman yang bilang Paswa tak beli, nggak saya jual ini, nggak saya jual, biar disini Muntah pelihara, kalau umurnya masih panjang mungkin bisa besar lagi Nah ini teman-teman, ini kondisi tirang dina ya mes Dua, tiga hari Nah ini teman-teman, ini kondisi tiga hari ini teman-teman Alhamdulillah sudah mulai kempes, nggak terlalu besar, nggak terlalu gemuk Ini bengkaknya juga agak berkurang, tapi nggak merambat ke sini Dan kenapa teman-teman, nggak kayak orang-orang lain itu Alhamdulillah saya punya ini, daun-daunan ini teman-teman Ini daun-daunan ini, Alhamdulillah mau jarob sekali Karena saya percaya orang-orang dulu itu Nggak ada obat lain selain daun-daun yang ada di hutan itu Jadi saya manfaatkan, ingat orang-orang dulu itu pakai daun-daun disitu Jadi ramuan-ramuan itu saya masih ingat sekali Dan juga saya Alhamdulillah tiap hari ini makan ini Makan biji pahoni, sederhana teman-teman Buat teman-teman yang di sana mohon maaf Kalau mainan ular-ular yang berbisa itu harus hati-hati Apalagi kalau hairping atau mau buat konten-konten di alam liar itu harus hati-hati Jangan sembarangan saya yang tahu sendiri yang di alam Jadi saya kemarin ceroboh dan nggak mengatur peraturan Jadi saya pakai sepatu pendek Dan sepatu pendek itu sangat berbahaya buat keamanan di alam liar Ya oke teman-teman ini lihat sendiri teman-teman Oh ya Pak, yang bekas dibakar kemarin mana Pak? Naik ya, ngarep ya Ini sampai patin cempirut ini teman-teman Ini kan lo dibuka sendiri bersih Bekas dibakar ya? Oh bekas yang dibakar kemarin itu Sama api itu patin cempirut Caranya patin kerut-kerut ini Keluar air nggak Pak? Keluar air, akhirnya air kuningin Nah ini teman-teman ini airnya kayak gini teman-teman Jadi saya pelan-pelan tak turunin Jadi dipijet pelan-pelan sampai ke bawah itu Ke tempat yang saya lukai di sebelahnya sini Jadi keluar air-air kuning Air kuning sama air itu Kayak getih-getih itu kayak darah Jadi ini teman-teman buru-buru ini teman-teman Ini lemuh Tapi Alhamdulillah ini dibuat jalan-jalan Di bawah jalan-jalan udah nggak lumayan enak Nggak terlalu sakit Berarti mungkin bisanya juga ada yang keluar Pak ya? Bisa insya Allah Bisa kesengwisma itu bisa Jadi bisanya itu Selain kebakar kemarin ya Dan teman-teman Kalau teman-teman penasaran Bisa bertahan kayak gitu Alhamdulillah teman-teman Karena kan yang gegigit kaki Kemarin kan tangan Jadi sering ke atas Sering kemana-mana kaki Kemarin saya diem Diem langsung Manggil Mas Impron Mas Impron mbak Suruh mbak mbak korek Langsung disana dibuatin api Langsung dibakar Jadi ini hasilnya Alhamdulillah Memang bener-bener Apa Bisa Cara bahasanya itu Bisa terkendali lah Bisanya akhirnya keluar ya Kena bakar itu ya Iya Jadi bener-bener kata-kata Mas Heru Yang Kalau ada Yang kebit Ular-ular yang berbisa itu Entah itu Rodos Ular pelang Atau kenggobra Atau ular sejenisnya itu Langsung dibakar aja Bener Saya udah mengalami sendiri ini Dibakar sampai puanas Memang panas sekali Tapi Yang kalau Bisa-bisa Kalau dibakar itu Jangan kelamaan teman-teman Mas Ute Beberapa hari Kemudian itu Jangan langsung Jadi kejadian hari itu Langsung dibakar hari itu Jadi insya Allah Jam-jam itu juga lah Pak Jadi insya Allah nanti Bisa Apa Jadi Mementikan Menghentikan Laju bisanya Ini teman-teman Kalau Ada yang bilang Katanya settingan-settingan Memang Kalau Buat konten itu Serba salah teman-teman Buat konten Jadi teman-teman itu Tahunya disana Konten itu semua settingan Tapi Ya itulah Di dunia Konten Jadi Seakan-akan Saya bilang ini Enggak percaya Bilang itu Enggak percaya Monggo itu Hak-hak Menyenengan Setoyok disana Tapi yang Yang saya lakuin kan Sekarang ini Lagi ada Musibah atau Insiden Jadi saya enggak akan Terulang lagi Kedua atau ketiga kalinya Enggak Saya sudah merasakan Sakitnya kayak apa Dan Sebenarnya panik Tapi Karena saya Bisa mengendalikan Emosi Atau mengadilkan Pikiran Jadi Alhamdulillah Bisa Apa Terjaga lah Jadi teman-teman Kalau Seandainya teman-teman Enggak sengaja Atau Disana itu Kejadian Gebit Ular-ular yang berbisa Itu Tenang Dan Ambil tindakan Ambil tindakan Yang sempat Tenang Kalau ada Itu teman-teman Minum air Kelapa muda Kemarin Saya memang Minum Tapi kebetulan Karena Setelah itu Enggak inget Maksudnya Enggak inget Buat Diambil video Atau Apa Itu Enggak Minum Minum Kelapa muda Sama susu Enggak Masuk video Tapi Kebakarnya Masuk Yang bekas Dibakar Ini Lembu-lebu Putih Ini Nah ini Yang dibakar Ini Teman-teman Jadi Kemarin Melepuh Ini Putih-putih Melepuh Hitam Hitam Sama Coklat-coklat Itu Tapi Saya Ini Kan Sedikit-sedikit Apa Yang Kulit Ari Yang Bawa Apa Bak Luar Ini Kan Sudah Ngeletek Sudah Sudah Saya Mengelupas Mengelupas Jadi Mengelupas Ini Kalau Dibersihin Ini Ini Pengirut Pengirut Teman-teman Cempirut Ini Ini Kalau Di Plotot Ini Keluar Langsung Kemarin Kapuk Satu Itu Wadah Itu Hampir Habis Buat Ngebersihin Ini Warna Airnya Apa Warna Kuning 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 Ketel Apa Kuning Ya Kuning Yang Anak Ayo Oke Jijeni Lah Ini Teman-teman Alhamdulillah Berkat Doa Teman-teman Yang Disana Alhamdulillah Saya Alhamdulillah Akhirnya Masih Bisa Diselamatkan Lagi Jadi Teman-teman Bisa Petualang Lagi Ya Kemarin Kemarin Saya Sudah Berapa Bulan Mau Perai Tidak Petualang Tapi Alhamdulillah Karena Ini Tiga Hari Sudah 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 Paras Sudah Sudah Mendingan Cuma Masih Gemuk Masih Lemuh Tapi Ini Sudah Malah Ada yang bilang Katanya Saya Di Sengah Tawan Masa Sampai Gini Sampai Apa Itu Nah Teman-teman Itu Lokasi Yang Di Pas Ada Rodos Saya Saya Mungkin Tidak 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 Biawak Itu Biawak Pulang Tidak Timbang Itu 9 Kilo Jadi Gede Biawak Masih Ada Belum Masih Saya Kakinya Masih Ini Kayak Gini Belum Dikapain Pokoknya Teman-teman Jangan Tiru Adegan-adegan Yang Sangat Berbahaya Karena Sangat Fatal Sekali Kalo Kegigit Atau Kena Rodos Itu Harus Cepet Nanti Kalo Bagi Teman-teman Yang Gak Biasa Gak Tau Dau Apa Yang Dipakai Itu Pokoknya Pertolongan Pertama Itu Jangan Banyak Bergerak Dan Langsung Bakar Minum Kelapa Muda Nanti Langsung Bawa Ke Dokter Ke Dokter Ahli Yang Udah Tahu Jadi Teman-teman Bisa Lakuin Itu Jangan Kayak Saya Mengandalkan Daun-daun Tapi Daun-daun Ini Daun-daun Gak Sembarangan Teman-teman Jadi Daun Ini Daun Yang Ada Di Hutan